Halo, kembali lagi bersama Klinik Pimple. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di sini ada grafik, kita identifikasi dulu. Kira-kira kalau bentuknya kayak gini, ini grafik cos apa grafik sin? Iya, cos. Kenapa? Karena kan tidak dimulai dari bawah ya, ini dimulai dari atas. Berarti kita coret yang sin. Kemudian kita lihat, amplitutunya berapa? Ya, amplitutunya setengah. Berarti yang memungkinkan itu hanya yang C. Nah, misalkan kita mau menghitung angka depannya. Angka depannya berdasarkan format, kita kan punya bentuk Y sama dengan A. Misalkan cos ya, cos BX plus alpha plus C gitu ya. Nah, ini di depan X itu ada huruf B. Tadi kita punya rumus T sama dengan, karena ini grafik cos berarti 2P per B. Nah, coba ya, kita uji coba untuk mencari B-nya. Kita lihat, periode. Jadi, satu gelombang dari grafik ini itu di angka berapa? Satu gelombang itu berarti kan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Berarti di sini nih, ujungnya. Ini adalah P. Berarti, T-nya itu bisa kita ganti dengan P. Satu gelombangnya itu ada di P. Maka, 2P per B. Kita kali silang, maka B sama dengan 2P. P-nya kita geser, jadi pembagian, coret. Maka, B sama dengan 2. Sesuai tidak? Oh, ternyata sesuai. Berarti, benar. Terima kasih. Terima kasih.